Perampokan toko Sembako bersenjata api terjadi di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain menyekap korban, pelaku juga mencabuli korban dan mengambil barang berharga. Pelaku berjumlah dalam orang tersebut berhasil di Ringkus Jatan Raspolda, Sumatera Selatan. Inilah video penggerbekan dan penangkapan salah satu pelaku perampokan toko Sembako. Pelaku yang sempat loncat ke rawa-rawa berhasil di kebung petugas dan petugas pun kemudian melakukan pengembangan identitas pelaku lainnya serta pencarian barang bukti. Jatan Raspolda, Sumatera Selatan kemudian melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku lainnya dan berhasil menemukan senjata tajam dan senjata api rakitan. Kenam pelaku adalah pelaku perampokan toko Sembako di Jalan Pangeran Ain, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada 26 Mei 2024 sekitar pukul 12 malam. Semua pelaku berbagi tugas mempunyai perat masing-masing saat beraksi. Ahli Topan sebagai otak pelaku menunggu dalam mobil, mengatur dan menunjukkan jalan target rumah korban, sementara kelima pelaku lain beraksi menyekap korban dan mengambil barang berharga. Ahli Topan yang merupakan mantan karyawan sekaligus otak pelaku menjelaskan, sudah 4 tahun berhenti dari pekerjaannya dan nekat perampok karena terdesak terjerat pinjaman online dan harus membayar sebulannya 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, serta lima butir amunisi, sejumlah mata uang asing, perhiasan, dan ratusan bungkus rokok. Hanya itu salah satu pelaku dekat melakukan penjabulan terhadap korban. Di dalam kegiatan para pelaku ini, salah satu tadi para pelaku itu dia melakukan pelecehan kepada korban dengan tindakan agak tidak senonoh kepada korban. Cuma dia sendiri, sedangkan yang lainnya juga melakukan mengumpulkan harta benar dari korban. Akibatnya korban mengalami kerugian ditafsir mencapai 400 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus, melaporkan. Seorang anggota polisi Polda Metro Jaya menjadi korban peganiayaan saat memubarkan sekelompok pemuda yang hendak melakukan tawuran di kawasan Meruia, Kembangan, Jakarta Barat. Korban terkena senjata tajam pada bagian lengan kiri. Tiga dari delapan orang pemuda yang telah diamankan polisi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pembrinda MN mendapatkan pertolongan medis di salah satu rumah sakit umum daerah Kembangan, Jakarta Barat akibat luka sabetan senjata tajam di bagian lengan kiri. Korban yang merupakan anggota polisi dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menjadi korban saat tengah memubarkan sekelompok pemuda yang hendak terlibat aksi tawuran di kawasan Meruia Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Tiga dari delapan orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat. Sementara lima orang pelaku lainnya yang masih dibawa umur dan tidak terbukti membawa senjata tajam dan ikut penyelang polisi saat kejadian telah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Diduga hendak melakukan tawuran, maka dari itu langsung didatangi oleh tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya pada saat didekati, salah satu dari pemuda tersebut langsung mengayunkan celurit ke arah korban. Ketiga tersangka terjerat pasar belapis 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman selama hingga 10 tahun penjara. Tadi Jakarta, Muta Hulgani, Ainews melaporkan. Seorang pria di kota Lubuk, Linggau, sebatra sulatan dekat melakukan pegangai-neayaan dan pengancaman ke pasangan suami istri haja kira-kira uang 50 ribu rupiah. Pelaku terkam CCTV mendorong korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV keributan antara korban yang merupakan pasangan suami istri dengan seorang lelaki paruh baya harian lepas. Kejadian tersebut terjadi tepat di depan rumah korban di Jalan Beringin, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk, Linggau, Timur, Satu Kota, Lubuk, Linggau. Terlihat dari CCTV pelaku mendorong pasangan suami istri itu hingga terjatuh ke lantai. Bahkan pelaku mengancam pasangan suami istri ini dengan menggunakan senjata tajam. Beruntung warga di sekitar lokasi yang melihat kejadian turut melarai pelaku. Warga kemudian mengamankan dan mengenangkan pelaku di lokasi kejadian. Keributan korban dan pelaku diduga persoalan uang upah dari membuang sampah di rumah korban sebesar 50 ribu rupiah. Namun korban sendiri merasa tidak pernah berhutang dengan pelaku hingga terjadi cekcok mulut. Motifnya dari tagihan sampah. Jadi di awal mulanya ibu itu memang buang sampah dengan bapak itu. Cuman tidak dikasih. Jadi bapak itu sampai dendam. Jadi minta ditagih udah lama kejadiannya itu. Pelaku kini sudah diamankan petugas unit reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur guna menjalani proses hukum. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ayus melaporkan. Polisi kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan anak dalam karung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Parat. Pada selesai siang, olah TKP untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Lantas bagaimana hasil olah TKP tersebut berikut laporan reporter Galuh Pandu dari lokasi pembunuhan. Pemerintah disinilah rumah dari pelaku pembunuhan anak berinisial GH berusia 9 tahun yang dilakukan oleh Didik Setiawan, seorang lasia berusia 61 tahun. Dan korban dibunuh disini oleh pelaku dengan cara dibekap dengan bantal dan dicekik kemudian meninggal dunia. Dilaporkan korban hilang sejak tanggal 31 Mei kemudian ditemukan pada 2 Juni 2024 di bagian belakang rumah pelaku. Tepatnya di dalam sebuah lubang dengan kedalaman 2 hingga 2,5 meter ditemukan dalam kondisi meninggal dan di dalam sebuah karung. Polisi telah melakukan olah TKP di kejadian perkara ini dan menemukan ada dua lubang yaitu lubang di belakang rumah dan satu lubang lagi dengan kedalaman 1 meter di dalam rumah. Polisi menduga ada indikasi korban lain di dalam lubang yang terletak di dalam rumah namun ternyata tidak membuahkan hasil setelah digali sedalam setengah meter. Diketahui pelaku telah menjalin kedekatan dengan korban sejak sebulan terakhir dan sering memberikan hadiah berupa uang dan jajan-jajanan sehingga terjalinlah kedekatan antara pelaku dengan korban. Dan akhirnya pada 31 Mei dilaporkan hilang pada tanggal 2 Juni ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pada sebelumnya polisi juga telah melakukan olah TKP dengan mendatangkan anjing pelacak untuk melihat kebiasaan-kebiasaan pelaku dan juga mencari indikasi-indikasi lain akan adanya apakah ada korban lain di dalam rumah tersebut namun belum ditemukan sampai sejauh ini. Polisi juga belum menemukan motif apa yang menjadi dasar dari pelaku melakukan perbuatan ini. Dan polisi juga menemukan dupa serta sesajen dan hal-hal atau barang-barang yang terkait dengan aktivitas perdukunan. Namun berdasarkan keterangan pelaku barang-barang tersebut adalah milik rekannya berinisial M dan bukan merupakan barang-barang atau aktivitas perdukunan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas perdukunan dengan pembunuhan yang terjadi atau yang dilakukan oleh DS atau Didik Setiawan. Dan demikian yang dapat kami informasikan dari Bekasi, Jawa Barat. Galuh Pandu, Jakasamsa, Sutrisno, AI News melaporkan.